Halo guys, jangan lupa di like, subscribe, and comment. Happy watching! Jadi kurang lebih 10 bulan yang lalu, aku udah buat videonya dan hasil room decornya tuh yang di belakang aku yang ini. Nah, kalau misalkan kalian mau lihat dulu rinciannya kayak gimana, harga-harganya berapa aja untuk room decor yang part 1, kalian bisa tonton di video ini. Nah, untuk yang part 2 ini, aku bakal tetep pake wall decor yang ini. Nah, kemudian aku akan tambahin sama item-item lain gitu ya, yang lebih seger. Karena aku udah lumayan bosan juga sama room decor yang di belakang ini, dan mungkin kalian juga akan bosan gitu ya. Oh iya, disini aku mau ngasih info dulu sebelumnya. Di video room decor yang part 1 kan aku beli... Aku beli yang cetak-cetakan foto kayak gini tuh dengan harga 300 perak. Terus aku tuh bilang, aku nggak tau ini bakal awet berapa lama. Dan ternyata setelah 10 bulan, ini masih bagus ya. Dengan harga 300 perak, itu worth it banget. Cuman karena dia udah kelamaan di jepit gitu, jadi kertasnya jadi lumayan, apa namanya, lumayan rusak gitu ya. Cuman kalau misalkan untuk kualitas fotonya dan kualitas gambarnya masih oke banget. Nah, disini aku bakal liatin item apa aja yang aku beli. Untuk yang penasaran, tonton terus videonya. Nah, untuk barang yang pertama, ini aku belum buka sama sekali. Ini aku beli ragan. Ragan yang warna putih. Karena kan sebelumnya ini warna putih ya. Hijang aku warna putih. Jadi aku tambahin item yang besi-besinya itu warna putih lagi gitu ya. Cuman kalau misalkan untuk ketersediaan warnanya, itu ada warna putih, hitam, sama pink. Disini aku mau unboxing dulu. Oke, ini bentukannya kayak gini. Dan ini gak sesuai ya, gak sesuai sama foto kalau menurut aku. Karena waktu pas di foto itu, tampilannya tuh kayak gini. Nah, pas dateng dia gak ada, apa namanya, gak ada garis kesininya gitu loh. Sebenernya gak terlalu berpengaruh. Cuman, kalau setau aku kayak beda ukuran gitu loh. Kalau misalkan yang kayak gini, sebelah sininya tuh berapa senti gitu ya. Kalau misalkan yang ada garis kesini, dia kayak lebih panjang gitu loh. Nah, cuman ini aku gak tau berapa senti-sentiannya. Nanti kita coba ukur. Dan untuk harganya, memang dia murah banget. Harganya tuh cuma Rp6.750. Terus aku beli dua. Nah, disini juga dia bilang kalau misalkan bahannya tuh tebal. Finishing powder coating. Bukan kawat pilok-piloksan gitu. Jadi, bukan kawat yang dipilok suara putih gitu. Nah, cuman kalau misalkan dibandingin sama yang hijang ini. Menurut aku dia kayak lebih bagus gitu loh kualitasnya. Daripada yang ini gitu. Kalau ini tuh dia kayak masih ada keliatan warna besinya gitu. Jadi kayak kurang rata gitu. Terus dia juga lumayan ada kotor-kotornya. Nah, tadi udah coba aku ukur. Dan memang ukurannya sesuai 19x11x11 gitu. Cuman dia gak ada garis kesininya doang gitu loh. Tapi yaudah sih gak apa-apa gitu ya. Dengan harga Rp6.750 ya oke. Oh iya, aku lupa bilang. Untuk yang ragan ini. Aku belinya di Farm Dekor. Oke, kita lanjutin unboxing barang selanjutnya. Nah, untuk barang selanjutnya. Ini paketnya sebesar ini. Aku beli di Excellence Official Shop. Kita unboxing dulu. Ini lumayan gampang sih makan unboxingnya. Nah, untuk yang barang pertama. Di sini aku beli Excellence Bunga Hiasan atau Secular Cactus Artificial Mini. Harganya itu Rp22.000. Terus, untuk ukurannya dia 28x8,5x8,5 cm. Untuk beratnya 135 gram. Dan ini memang ringan gitu sih. Nah, kayak gini. Lucu banget sih ya. Kayak seger banget gitu ya ngeliatnya. Nah, di sini merknya itu Aonez. Nah, kalau misalkan kalian mau beli di Aonez-nya langsung. Ada di shopping mall Aonez-nya. Cuman, aku pas cek tuh harganya lebih mahal. Sekitar Rp28.000. Kalau misalkan aku beli di toko ini harganya itu Rp22.000. Nah, ini di sini bahannya tuh kayak, apa ya. Kayak sterofoam empuk gitu. Cuman, yang memang padat gitu. Terus, ininya kayak plastik-plastikan. Nah, ininya pun dia kayak plastik-plastik gitu. Dan dia nggak akan jatuh. Karena dia, ya karena hiasan. Jadi, yaudah gitu ya dibuat seperti ini. Kemudian, untuk yang tempatnya ini. Potnya ini, dia dari plastik. Nah, dua produk selanjutnya. Di sini, aku beli yang tipenya tuh sama. Cuman kayak beda bunganya gitu. Namanya itu Excellent Mini Bunga Hias Buatan Tanaman Hijau Karung Tanaman Air dengan Huruf. Harganya Rp13.900. Untuk ukurannya dia 6,5 x 6,5 x 16,5 cm. Untuk beratnya sekitar 66 gram sampai 75 gram. Yang pertama, aku beli warna kuning. Kalau misalkan di tempatnya itu, dia kodenya itu yang nomor 3. Terus, aku beli juga yang warna ungu. Nomor 7. Nomor 7 atau 8 gitu ya. Dan menurut aku, dia kayak, apa namanya, bagus sih. Kayak rapih gitu loh. Ini karung goni. Dan kalau misalkan di dalamnya, dia... Stero foam. Nah, terus ininya dari kayak plastik-plastikan. Lucu. Terus, mereknya juga sama. Ones. Kalau misalkan di Ones-nya langsung, harganya itu sekitar Rp15.000. Tapi kalau misalkan di sini, harganya itu Rp13.900. Nah, sekarang di sini aku mau coba dekor dulu. Aku akan copot-copotin dulu foto-fotonya. Baru aku susun ulang. Oke gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gini hasil di akoran aku. Nah, di sini aku mau ngasih tahu juga ada room dekor lain yang aku beli. Cuman, nggak akan ditempel di sini. Kayak di rumah aku aja. Ini kayak tanaman gantung gitu. Lucu-lucu banget. Udah aku gantung di rumah aku. Aku beli empat. Sama warna kutub. Dan aku beli tanaman-tanaman itu di Arianie 1318. Nah, ini bunga yang pertama, bunga matahari. Gede banget sih, lumayan. Untuk harganya dia Rp35.100. Memang dari semua tanaman yang keempat itu, yang matahari itu lebih mahal. Yang paling mahal gitu. Rp35.100. Cuman, memang dilihat dari bunganya pun, dia kayak lebih gede gitu loh. Lebih gede gitu kan. Nah, untuk di bawahnya dia kayak apa namanya? Bukan styrofoam sih. Yang biasa buat ditusuk-tusuk gitu kan. Terus, untuk ininya dia plastik. Nah, cuman yang aku kurang suka. Kayak kurang rapi gitu loh. Nah, cuman kalau misalkan dari jauh, nggak akan kelihatan ya. Cuman, ya itu sih paling minusnya. Di bagian rantai plastiknya ini, dia kurang rapi. Nah, untuk tingginya ini, dia kurang lebih 45 cm. Terus, kalau misalkan besaran potnya, atau besaran bunganya, ini telapak tangan aku sebesar ini. Terus, bunga plastik Snapdragon, harganya itu Rp33.250. Terus, aku beli bunga plastik pom-pom, warna putih. Lucu sih. Kayak estetik gitu ya nggak sih? Harganya ini Rp29.750. Nah, untuk yang bunga ini juga, warna pink. Namanya itu bunga plastik krisan. Harganya itu Rp29.750. Nah, cuma meskipun, yang bunga-bunga yang kayak gini tuh nggak akan aku pajang disini, tapi bisa sesekali aku bisa pajang juga gitu ya. Karena ini kayak lumayan bagus juga. Ini kalau misalkan disimpen disini. Lucu nggak sih? Kayak ini tinggal dicopot gitu, tinggal dicopot rantainya, terus disimpen disini. Nah, terus kalau misalkan yang kaktusnya tetep pengen aku pake, tinggal disini-sini. Oke, kurang lebih kayak gitu. Room decor atau wall decor part 2 dari aku. Semoga videonya membantu untuk kalian-kalian yang mau beli juga peralatan-peralatan atau perintilan-perintilan bunga-bunga hiasan kayak gini. Oke, sekarang saatnya aku pamit. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video aku. Jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.